Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan Perpus dan kawala sastra yang saya hormati Kembali dengan saya Firman Shah Kepala Dinas Perpustakaan dan Karisipan Produsi Jakarta Di podcastnya Perpustakaan Ciki di Jakarta Kali ini kita kedatangan tokoh-tokoh Betawi Yaitu Bang K. Haji Luthi Hakim Beliau adalah Ketua Umum Forum Bertawi Rembuk Atau lebih dikenal dengan FBR Lalu dengan Bang Beki Mardani Beliau adalah Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi Atau sering disebut juga LKB Selamat sore Bang Selamat sore Bang Firman Selamat sore Bang Firman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bincang-bincang kali ini kita santai saja Bang Ini terkait dengan perpustakaan Karena biar bagaimanapun perpustakaan ini bagian daripada free kehidupan kita sebagai masyarakat Jakarta Kebetulan di perpustakaan ini perpustakaan yang menjadi kebanggaan Ya bagi masyarakat Jakarta Ya kali ini kita juga mengadakan bagaimana sih terkait dengan perpustakaan ke depan begitu Sebelumnya saya akan mengayakan kepada Bang Kehaji Lutfi Ya Bang Kehaji Lutfi pertama kali ke perpustakaan tahun berapa Bang Saya ke perpustakaan dulu mahasiswa 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 ya Bukan juga perpustakaan dulu Apa buku-buku di toko buku itu Gramedia dimana Saya hapa Tapi setelah Sudah nyaris hampir tidak pernah datang lagi ke perpustakaan Oh udah terlalu sibuk dengan organisasi Kalau Bang Beki Kalau saya itu punya pengalaman menarik dengan buku-buku Nah itu sejak SD Sejak SD Dan saya sangat suka waktu itu dengan cerita-cerita rakyat Legenda Saya sangat suka Dan itu saya tularkan Jadi saat itu kan kita kalau sekolah itu jalan kaki Nah sambil jalan kaki itu saya bercerita kepada teman-teman yang jalan bersama itu Tentang legenda, tentang terutama legenda Kenapa? Karena itu lebih mudah dan menarik gitu ya menurut saya Jadi ini sangat menarik sekali Bitar masalah baca buku ya Tentunya punya pengalaman tersendiri ya Tapi pakai Lutfi dengan kesibukannya beliau masih sempat baca Bang Beki juga begitu Pengalaman dari SD Tukang baca Makanya sekarang jadi ketua LKB Bang Lutfi Orang melihat sebagai FBR itu adalah Ormas ya Ormas Betawian Tentunya kami juga ingin tahu nih Berdirinya Ormas Betawian itu misi-visi-visinya bagaimana kan begitu Lalu apa yang diperbuat oleh FBR untuk masyarakat begitu? FBR itu berdiri karena keprihatinan saya dan Almarhum G. Paduli El-Muhir serta beberapa teman-teman yang lain melihat situasi masyarakat Betawi saat itu Dimana secara struktur dan kultur itu kita ditindas ya Secara kultur Betawi itu semakin terpinggirkan budayanya, masyarakatnya dan oleh karenanya Saya kira bahwa di kehidupan kota Jakarta yang metropolis itu Budaya Betawi amat sangat diperlukan karena karakternya yang religius Untuk mengimbangi agar generasi-generasi ke depan itu Saya umpamakan tidak seperti eceng gondok Ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berdahan Sehingga mudah diumbang-ambingkan oleh arus sekecil apapun Karena kita melihat bahwa kehidupan modern pada akhirnya Banyak membuat orang-orang itu mengalami gejala alienasi Ketidakmampuan memberikan makna pada kehidupannya Akibat nilai-nilai lama dia buang begitu saja Kemudian dia adopsi nilai-nilai baru dengan begitu saja tanpa ada filterisasi Pada akhirnya membuat mereka gamang dan tidak lagi mampu memberikan makna pada kehidupannya Dan ini gejalanya berbahaya loh meskipun sesaat Tapi bisa mengakibatkan orang terjebak ke dalam gejala kulus dan fundamentalis Makanya kenapa kearifan lokal Kembali kepada jati diri itu dibutuhkan Jadi memang misinya sangat luar sekali Kembali lagi kepada bahwa kita punya integritas Sebagai kaum Betawi yang punya budaya Betawi-Betawi Yang lahir di negeri Betawi Yang kekinian itu boleh dikatakan Dengan adanya intervensi budaya dari luar ini Kita harus juga perhatikan Kalau Bang Biki Terkait dengan LKB Orang mau tau nih LKB itu apa sih Terus sedek itu tugas fungsi dan misinya apa Ya Memang berbeda dengan FBR LKB itu boleh dibilang Dia anak kandung dari Pemprov DKI sebetulnya Kenapa? Karena dia lahir dari hasil rekomendasi kegiatan yang waktu itu disebut Pra loka karya tentang kebudayaan Betawi Yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Oleh tokoh-tokoh masyarakat Betawi dan kampus Yaitu Universitas Indonesia pada tahun 75 itu Nah zaman itu Bang Ali rupanya ingin menggali Ingin tau lebih dalam Apa sih yang dia mau perbuat gitu Buat Betawi Nah dari pra loka karya itu direkomendasikanlah Namanya LKB Nah tugasnya apa? Tugasnya ada tiga secara garis besar Yaitu upaya pembinaan Upaya tadi pelestarian Dan pengembangan budaya Betawi Nah tiga hal ini Dulu awal-awalnya itu LKB itu SK Gubernur Gitu awal-awalnya Nah dalam perkembangan sekarang itu Dia anak kandung yang sudah dilepas Oleh Pemprov DKI Jadi dia sekarang itu menjadi organisasi Katakanlah bukan sosial kemasyarakatan Tapi organisasi budaya yang sangat lekat dengan Pemprov Dan menjadi mitra dari dinas kebudayaan Dan boleh dibilang kalau secara realisasinya Realistisnya sekarang itu Seolah-olah satu bidang di dinas kebudayaan itu Ya yang dikerjain oleh lembaga kebudayaan Betawi Jadi cukup panjang juga ya Ini lahirnya inisiasi dari Bapak Gubernur kita Pak Ali Sadikin ya Betul sekali Kalau gak salah itu tanggal 20 Januari 77 itu kalau ngasih bentuknya ya Jadi ini peran serta berarti Pendahulu-pendahulu kita ini memikirkan Bagaimana budaya Betawi ini tetap eksis Dan tetap menjadi nilai-nilai Bagian dari perkehidupan warga Jakarta Begitu ya Pak, kembali lagi Pak KK Lutfi KK Lutfi ini kan punya pasukan banyak ya Itu ada berapa Kalau gak salah saya tahu itu Ada yang namanya ronda-ronda Ada atau pos Yandu Gardu 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 ya Ada berapa Gardu itu Di Jakarta aja itu kurang lebih 400an Gardu 400 Gardu Masing-masing Gardu Beranggotakan minimal 100 100 orang Karena kalau tidak 100 Dia belum bisa menjadi Gardu Oh, berarti ada di bawah itu ada lagi Anak-anak kemudian berimprovisasi Menjadi pos-pos Pos-pos Sebetulnya itu pra Gardu Karena anggotanya belum layak Untuk bisa menjadi sebuah Gardu Saya malah berpikir itu Kalau Gardu-Gardu itu dibikin mini perpustakan Bagus juga Pak Oh iya, sangat bagus Ini kan kolaborasi kan begitu kan Betul Jadi perpaduan bagaimana Ormas FBR ini Dia kan punya kontribusi Membangun minat baca kan begitu bagus Saya kira itu menarik karena Bisa membangkitkan Semangat literasi Dalam tubuh teman-teman FBR Ya, nanti kita bisa tindak lanjut ini Oke Tahun berapa Pak FBR dibentuk? FBR itu berdiri pada tanggal 29 Juli tahun 2001 2001 ya Pasukannya sekarang sudah berapa tuh anggota? Sekarang ini KTA sedang kita perbaharui Secara digital Jadi ikut dengan KTP dan KTA Sehingga tidak ada lagi KTP apa Anggota ganda ya KTA ganda Makanya Pembaharuan ini yang masuk terbaru Ada 26 ribuan 26 ribuan ya? Oh luar biasa itu Itu kalau bisa jadi agen-agen perubahan Budaya baca bagus juga Oh iya saya kira bisa Luar biasa kalau kita korob Kalau barisain Iya Jadi Di luar itu kegiatannya apa aja Pak Kek Kegiatan teman-teman seperti Ormas yang lain Ya ada yang ngurusin sanggar Oh sanggar Ada yang kemudian Memelihara Apa Seni main pukul daerah Masing-masing Ya kalau malam Jumat itu Di Gardu Rutinan paling Yasinan Oh gitu ya Tahlil Yang menjadi Kebiasaan kita orang Petawi Oh siap Jadi kultur budaya itu tetap dipertahankan Dan tempatnya di Gardu gitu ya Nah ini suatu yang luar biasa Ini bisa dikolaborasikan sebagai bentuk kegiatan Yang 26 ribu cukup luar biasa itu Ya Anggotanya ini kalau misalnya bisa digerakkan kemana-mana aja kan tuh ya Ya Ke UMKM mungkin pernah ada ya Pak Kalau Dengan budaya udah pasti ya Udah pasti Dan itu akan terus bertambah karena ini masih pembaruan KTA Jadi kalau masih manual itu Dulu kita kalau ngitung ada berapa anggota itu harus dijajerin gitu kan Kayak panger Hitung satu dua Baru ketahuan angkanya Kalau sekarang karena dia include dengan nomor KTP dan nomor KK Sehingga tidak ada KTP Kartu anggota yang ganda Oh gitu Dan itu bisa diverifikasi lewat aplikasi handphone Bahwa KTA itu asli FGR atau bukan Berarti Ormas ini udah memordenisasi Iya Digitalisasi Karena kita itu harus bersiap dan mempersiapkan diri dengan perubahan Iya Jadi harus ada kontribusinya tentang pembangunan Kota Jakarta begitu ya Bagaimana kalau LKB bagaimana Bang Program-programnya selain pemitraan dengan dinas kebudayaan gitu Kalau LKB itu Itu kan anggotanya sanggar-sanggar ya Kebanyakan sanggar dan juga komunitas Nah kalau kita lihat Sanggar-sanggar kita yang terdaftar itu cukup banyak sebetulnya Sekarang itu lebih dari 300 sanggar 300 sanggar 300 sanggar Nah uniknya Sanggar kita itu tidak hanya berada di Wilayah administrasi Jakarta Karena kita tahu Katakanlah mobilitas Orang Betawi itu kan makin Ke pinggir ya Makin ke pinggir Nah sehingga sanggar-sanggar kita Ada yang masuk wilayah misalnya Tangerang Selatan Ada yang masuk wilayah Depok Wilayah Bekasi Nah tetapi dia bergiat Di seni Betawi Nah itu Nah ini juga menjadi Dikatakanlah Ya semacam harus membuka Ini Mindset kita semua gitu Termasuk pemerintah Bahwa Kondisi Hari ini Dalam konteks budaya Wilayah budaya Betawi itu Tidak hanya Jakarta Dia sudah Dia sudah melebar Ke Banten Ke Bekasi Ke Depok Gitu loh Dan ini juga bisa dilihat Dari Mobilisasi penduduk Atau Apa namanya Pergeseran Kalau kita lihat Kalau kita lihat data Sensus Itu Tetap Di Jakarta ini Orang Betawi itu 28% Sementara Di Masuk wilayah Jawa Barat Dan juga Banten Itu juga besar Juga besar Di sana Nah ini membuktikan Nanti Dalam konteks Yang lebih luas Bahwa Sebagai Suku 6 terbesar Di Indonesia Itu Wilayah budayanya Demikian Demikian luas Dan ini harus mendapat Perhatian Dari semua Dari pemerintah Dan saya kira Konteks Kedepan Ini juga Sangat penting Untuk dipahami Oleh para pengambil Kebijakan Itu ya Itu satu Yang kedua Kita Di LKB itu Itu sebetulnya Mengerjakan Sesuatu Yang mungkin Orang gak tahu Yang kita tahu Misalnya Tadi Kiai nyebut Ada golok cakung Yang sudah masuk Warisan budaya Tabenda Tetapi Perumusan Sejak awal Bagaimana Dia menjadi Warisan budaya Tabenda Itu dikerjakan Teman-teman LKB Nanti Secara resmi Diusulkan oleh Dinas Kebudayaan Kepada Kementerian Pendidikan Karena yang Mengumumkan Dan mengakui Sebagai Warisan budaya Tabenda Tabenda Adalah Di Dinas Pendidikan Eh di Kementerian Pendidikan Dan sekarang ini Sudah 75 Kalau gak salah Itu Yang namanya Seni budaya Betawi Masuk Di dalam Warisan Budaya dan Tabenda Itu satu Yang kedua Yang penting Yang diketahui Yang diketahui Juga adalah Itu ada Yang disebut Haki Komunal Jadi Hak Intelektual Komunal Masyarakat Betawi Ini Ini juga Sudah diketahui Kita sudah Punya Ada Ada Beberapa Mungkin Saya gak hafal Tapi belasan Itu Sudah disahkan Oleh Kementerian Kementerian Hukum Dan HAM Itu Itu juga Teman-teman Di LKB Nanti yang mengusulkan Dinas Kebudayaan Ke Kementerian Hukum Dan HAM Nah Misalnya Kekayaan Budaya Betawi Misalnya Seperti Tradisi Tradisi Itu kan Kekayaan Intelektual Masyarakat Betawi Nah Itu diakui Pemerintah Dan ini Harus terus Kita Kita usulkan Dan harus terus Karena kalau Enggak Itu bisa Dikomersialin Oleh orang Lain Nah Haki Komunal Ini Bertujuan Untuk Melindungi Tadi Tradisi Kebiasaan Masyarakat Suatu masyarakat Agar Tidak Dikomersialisasikan Oleh Orang Yang tidak berhak Benar Seperti 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 Rok Ponoro Gue Diakuin Sama Malaysia Itu Haki Komunal Namanya Terus Kelihatan Kegiatannya Di luar Apa Yang 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 Pasti Sekarang Gini Kami Sudah Berkaitan Dengan Perpustakaan Itu LKB Dua tahun Lalu Sudah Menerbitkan Sebetulnya Penerbit Yang menerbitkan Tapi kita Yang mengkurasi Buku PLBJ Yang dipakai Di sekolah-sekolah Itu yang Dulu disebut Mulok Muatan lokal Itu kan PLBJ Nama Nama Mata pelajarannya Itu Itu Teman-teman LKB Yang Mengkurasi Kemudian Kita Menyiapkan Ada Delapan Buku Delapan Cluster Yang kita Siapkan Itu Untuk Menjadi Buku Referensi Misalnya Ada Cluster Tentang Seni Pertunjukan Seni Tari Ada Sejarah Ada Bahasa Gitu Ini ada Delapan Buku Ini Belum Terbit Bukunya Tapi sudah Siap Secara Naskah Sudah Siap Ini Mungkin Yang perlu Katakanlah Support Juga Karena Ini Kita Harapkan Akan Dijadikan Referensi Oleh Guru-guru Yang Ngajar PLBJ Yang Ngajar Mulok Yang Nanti Bisa Menjadi Referensi Mahasiswa Yang Ingin Riset Atau Buat Skripsi Dan Lain-lain Tentang Betawi Misalnya Itu Ini Juga Nanti Konteksnya Bisa Ke Dinas Perpustakan Untuk Menjadi Bahan Bacaan Juga Secara Masyarakat Umum Gitu Saya Kira Gini Memang Harus Kita Lakukan Terus Dan Saya Setuju Tadi Misalnya Ada potensi Besar Di FBR Ini Yang Sudah Dilakukan Oleh LKB Tapi Memang Dalam Masih Skala Yang Terbatas Kita Menggalakkan Ini KIAI Waktu Itu Dalam Kita Bentuk Malah Dalam Bentuk Video-video Pendek Jadi Toponimi Soal Kampung-kampung Kita Di Betawi Misalnya Kalau bicara Cakung Kan Anak sekarang Tidak tahu Cakung itu Apa sih Ada Sejarah Seperti apa Nah Ini Saya Kira Tadi Dengan Banyaknya Gadu-gadu Itu Bisa Kita Sosialisasikan Literasi Pengenalan Tentang Kekayaan Budaya Kekayaan Intelektual Dari Kampung-kampung Kita Tokoh-tokoh Kita Bukan dulu LKB LKB Masih punya Program Yang disebut Jam Lurah Jangan Jam Lurah Jangan Ampe Lupain Sejarah Kalau Jas Merah Tapi LKB Jam Lurah Jangan Ampe Lupain Sejarah Itu Kita Ada Seperti Dialog Diskusi Dengan Tokoh-tokoh Lokal Tapi Dia Bercerita Tentang Kampungnya Iya Karena Sekarang Tidak tahu Tapi Diceritakan Oleh orang tua Yang paham Tentang Kampungnya Misalnya Cakung Tadi Apa sih Disana Ada Penggilingan Ternyata Di Jakarta Barat Juga Ada Penggilingan Ada Gak Persamaannya Misalnya Ada Gak Kaitannya Serengseng Di Jakarta Barat Ada Serengseng Di Jakarta Selatan Ada Serengseng Gitu Kan Di Kembangan Disana Ada Kembangan Tapi Disini Ada Pakembangan Nah Ini kan Kebonjeruk Gitu Juga Ini kan Kekayaan Yang Harusnya Bisa kita Gali Kita Literasi Kepada Generasi Berikut Nah Saya kira Ini Kesempatan Bagus FBR Punya Potensi Luar Biasa Di Semua Gardu Itu Misalnya Saya usulkan Gardu Gardu Itu Misalnya Berada Di kampung Mana Eh Ente Tau Enggak Sejarah Kampung Ente Disitu Itu Baja Enggak Usah Jauh Cari Tau Sama Orang Orang Tua Misalnya Bisa Dibukukan Itu Jadi Gardu Itu Sebetulnya Cuma Angka Oh SK Itu Angka Satu Sampai Sekian Tapi Kemudian Anak Anak Menamakannya Sesuai Dengan Ciri Khas Kampung Itu Misalnya Itu Ada Sumur Bor Jadi Gardu Sumur Sehingga Kita Tau Enggak Perlu Pake Disebut Angkanya Gardu Sumur Sumur Oh Ya Itu Ada Di Jengkareng Jakarta Barat Sana Sumur Bor Itu Jadi Sesuai Dengan Nama Wilayah Biasa Betul Jadi Jadi Lokal Saja Tempat Saja Itu Jadi Situs Sejarah Sebenarnya Ya Lokal Wisdom Ya Baik Jadi Kalau Menurut Bang Lutfini Perusakan Jakarta Yang Lutfiliat Sekarang Ini Gimana Yang Ada Cikini Karena Kebagian Kursi Saya Kira Ini Menarik Berarti Bahwa Sosialisasi Yang Dilakukan oleh Teman-teman Di Perpustakaan Jakarta Itu Cukup Berhasil Dan Itu Patut Kita Apresiasi Karena Mengenalkan Anak-anak Sekarang Dengan Buku Buku Offline Ibu Karena Sekarang Mereka Udah Males Baca Jangan Anak-anak Gensit Kadang Yang tua Terutama Guru-guru Pun Bacanya Cuma Postingan Postingan Medsos Sehingga Mereka Terjebak Kedalam Berita-berita Hock Bahkan Hasil Penelitian Kurang Lebih 50% Penduduk Indonesia Percaya Berita Internet Makanya Kita Darurat Literasi Sebetulnya Jadi Dengan Terobosan Terobosan Yang dilakukan oleh Teman-teman Di Perpustakaan Jakarta Saya kira Ini Bagus Untuk Menjadikan Anak-anak Kita Sadar Akan Perlunya Literasi Sehingga Nantinya Mereka Jangankan Sampai Memproduksi Menyebarkan Atau Menggandakan Berita-berita Hock Tidak Akan Terjadi Karena Kayaknya Mereka Dengan Literasi Terus Kalau pendapat Bang Saya setuju Saya Terus terang Tadi agak Surprise juga Kesini Surpriesnya Gini Dulu Sepengetahuan Saya Dinas Perpustakaan Itu kan Ada di Kuningan Di gedung Ageng Serang Itu yang satu gedung Dengan LKB Saya tahu persis Saya pernah ke sana Saya juga tahu Beberapa Perpustakaan Seperti misalnya Di Jakarta Barat Nah Tetapi Disini rupanya Pusatnya Saya juga Pernah ke Perpustakaan Nasional Jadi Kalau Peminatnya Masih besar Itu luar biasa Menurut saya Dulu ketika Dini Ageng Serang Saya lihat Memang Selalu banyak Yang berdatangan Mahasiswa Untuk pinjam buku Dan lain-lain Dan ini Saya kira Saya ingin menambahkan Sedikit Literasi itu Termasuk juga Literasi tentang Ke Jakarta Ada budaya bertahui Saya kira Itu juga masih Sangat kurang Kalau kita lihat Pertama Kurang Karena memang Yang nulis juga kurang Tetapi Sebetulnya Ini bisa kita Kumpulkan Kita cari Misalnya Itu Yang saya tahu Di UI itu Banyak sekali Mahasiswa Yang menulis Skripsi Atau Desertasi Tentang betahui Itu Saya tahu dari mana Karena seringkali Diminta Katakanlah Mereferensikan Narasumber Ahli Siapa Atau Yang datang Ke situ babakan Yang datang Ke LKB Nah itu Sekripsi Tesis Disentasi Dalam dan luar Menjadi objek Artinya apa Betahui tetap Menarik Untuk menjadi Bahan penelitian Nah Karya-karya ini Itu bisa kita Bukukan Dan yang saya ingat Saya pernah terlibat Di dalam Menerbitkan Satu buku Yang saya kasih Jidul Dari penelitian Ke penelitian Jadi berisi Itu Skripsi Desertasi Tentang betahui Yang diteliti oleh Berbagai kampus ini Kita kumpulin Jadi satu Kita pilah-pilah Berdasarkan Misalnya Subjeknya Berdasarkan Bidang-bidangnya Nah itu Menjadi bahan bacaan Yang menarik Nah ini Bisa juga Dikatakanlah Nanti Dinas Perpustakaan ini Memfasilitasi Atau apalah Namanya Literasi Kebetahui Saya setuju Ada Perhatian khusus Karena adanya Di Jakarta Adanya di Jakarta Iya Adanya di Jakarta Ini akan kami Coba Sinergikan Antara Kekuatan Ormas Yang ada Di Bundan Kekuatan Budaya Betawi Satu lagi hal Terkait Dengan Tantangan kita Kedepan Terutama Target Kita Yaitu Indonesia Emas Tahun 2045 Dimana kita Juga Dapat bonus Demografi Yang mana Kita harus Memicu Dan memaju Generasi Apa Mudah kita Kedepan ini Yang bisa berkompetisi Tentunya Di era global Kedepan Apalagi Jakarta Pendapat Pendapat Bang Lutfi Saya kira Bahwa Tantangan Kedepan itu Lebih memprihatinkan Karena Generasi-generasi Kita itu Akan berhadapan Dengan EI Yang 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 Gak perlu sekolah Tapi Pinter Luar biasa Bisa Menjawab Banyak hal Gimana Anak-anak kita Kalau Dia tidak Siap Untuk Punya Budaya Membaca Karena Segala sesuatu Kedepan itu By data Bang Dan data itu Bisa diperoleh Dengan Banyaknya Literasi-literasi Yang kita Baca Setidaknya Prinsip Dulu Saya mahasiswa Buku Yang belum Pernah Kamu baca Yaitu Buku baru Baik Kawan Perpus Dan Kaula Sastra Yang saya Hormati Kembali lagi Kita Bicang-bicang Dengan Bang Kaya Lutfi Dan Bang Biki Mardani Beliau adalah Toko-toko Bertawi kita Yang kita Pengen Kulik terus Supaya Kita tahu Apa sih Yang dilakukan Oleh FBR Dengan LKB Ini Dalam Peran Sertanya Pembangunan Kota Jakarta Oh ya Bang Biki Kedepan Ini Kan Kita Mau Bukan Lagi Sebagai Ibu Kota Kira-kira LKB Mau Buat Apa Kalau Saya Bilangnya Gini Jakarta Tidak Sebagai Ibu Kota Itu Bagi Masyarakat Betawi Itu Dua Hal Satu Itu Tantangan Dua Kesempatan Tantangannya Apa Tantangannya Kita harus Menyiapkan Diri Dari Berbagai Hal Yang akan Masuk Ke Jakarta Kita harus Menyiapkan Diri Kita tahu Katanya Kita akan Menjadi Kota Global Kota Bisnis Internasional Nah Bagaimana Menyiapkan Dirinya Itu Tadi Ya Tentu Saja Dengan Segala Potensi Yang Kita Punya Dan Itu Juga Akan Menjadi Kesempatan Bagi Kita Berkaitan Dengan Literasi Berkaitan Dengan Literasi Juga Artinya Apa Tadi Perkembangan Teknologi EA Misalnya Dan Lain-lain Makanya Literasi Tentang Kebetawian Juga Harus Ditingkatkan Kenapa Jadi Kalau EA Tadi Dicontohkan Chat GPT Kalau Dia Ada Permintaan Saya Mau Tentang Betawi Kalau Tidak Ada Literasi Itu Di Dalam Beragam Tulisan Yang Sudah Masuk Di Metadata Maka Si Chat GPT Tidak Bisa Memberikan Informasi Yang Cukup Yang Dibutuhkan Jadi Pentingnya Adalah Literasi Literasi Kembali Tentang Budaya Betawi Perlu Diperbanyak Tidak Hanya Penulis Saja Tapi Semuanya Referensi Sampai Dalam Betul Itu Menjadi Saya Kira Juga Menjadi Tugas Dan bagian Dari Dinas Perpustakaan Dan tentu saja Dengan eksponen Masyarakat Betawi Dengan FBR Dengan LKB Nanti Apa yang Kita Punya Bisa Kita Serahkan Kesini Dinas Perpustakaan Sehingga Tadi Dan saya Yakin Dinas pun Akan Melakukan Mungkin Pastilah Ada program Digitalisasi Misalnya Terhadap Buku-buku Dan ini Termasuk Tentu saja Buku-buku Tentang Betawi Di dalamnya Ada buku Koleksi tua Juga Ya Untuk Sini Bagaimana Tantangan Kedepan Anggota FBR Ini Mau diarahkan Kemana Maksudnya Diarahkan Dalam arti kata Pemberdayaannya Dalam kontekstualnya Terhadap Literasi Anggotanya Kini Anggota FBR Itu kan Beragam Beragam Pendidikan Beragam Profesi Dan Lain-lain Tentunya Tidak mudah Juga Mengarahkan Mereka Kepada Satu hal Makanya Disitu Saya kira Pengenalan-pengenalan Terhadap Literasi Memang Amat Sangat Dibutuhkan Pada mereka Apalagi Menghadapi Perubahan-perubahan Yang begitu Cepat Luar biasa Termasuk Dengan Status Jakarta Yang sudah Bukan lagi Ibu kota ini Jadi Itu pelan-pelan Kita Rubah Bang Dulu Ketika Ada surat Pemberitahuan Mereka Kantongin Gitu Udah selesai Lupa Tapi Sekarang Ketika Mereka Diharuskan Menyerahkan Data Pada saat Pembuatan KTA Lalu Kapan KTA itu Habiskan Secara Otomatis Ketahuan Maka Ada pemberitahuan KTA Mati Harus Diperbaharui Itu kan Bagian dari Kesadaran Menyadarkan Mereka Tentang Perlunya Literasi Perlunya Membaca Perlunya Mengetahui Banyak Hal Dan Itu Tentunya Harus Lewat Baca Kalau tidak Kita tidak akan Pernah Mungkin Bisa Mengantisipasi Perubahan Bahkan Nabi pun Pada awal Perintahnya itu Disuruh Membaca Ikro Iya Makanya Perkehidupan Artinya Betul Bahwa Perkehidupan Manusia itu Tidak bisa Dilepaskan Dari Literasi Bahkan Kalau Boleh Kita katakan Bahwa Sebetulnya Literasi itu Kebutuhan Fitrah Manusia Karena Rasul pun Dapat wahyunya Suruh Membaca Membaca Betul Kalau Membaca itu Multi Sebenarnya Betul Tidak Tidak Hanya Bicara Literal Tapi Baca Fenomena Baca Alam Baca Baca Banyak Hal Apalagi Ketika Kita Mampu Mengungkap Sesuatu Di balik Simbol Artinya Sudah Sampai Pada Kedalaman Makna Itu kan Yang Kita Butuhkan Misalnya Orang-orang Dulu Itu kan Punya Banyak Pamali Bang Jangan Duduk Di depan Pintu Nanti Dilamat Urung Ya sebetulnya Ada banyak Hal Yang ingin Disampaikan Lewat itu Bukan Sekedar Dilamat Urung Tapi Mengganggu Lalu lintas Orang Keluar Masuk Dulu Pakai Bahasa Pamali Artinya Bahasa Sinyal Betul Bahwa Harusnya Kita Menangkap Seperti Misalnya Gini Dulu Kita Masih Kecil Kalau Mau kemana-mana Perut Tiba-tiba Lulus Gitu Luar biasa Tapi Kita Suruh Ngantongin Batu Bang Ingat Enggak Suruh Ngantongin Batu Terus Jalan Tenang Kita Ternyata Gak ada Masalah Sebetulnya Bukan Batunya Artinya Dalam Hukum Islam Itu Ada Cara Beristinjak Kalau Kita Tidak Menemukan Air Maka Salah Satunya Dengan Batu Sehingga Kalau Kamu Kemana-mana Itu Ada Persoalan Berkaitan Dengan Lambung Dan Jangan Khawatir Kamu Melakukan Istinjak Dimana-mana Takut 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 Tidak Bisa Ketemu Air Karena Ada Batu Yang Dikantongin Mungkin Karena Itu Tenang Mempengaruhi Kontraksi Di Dalam Perut Kita Jadi Ada Unsur Suggesti Juga Jadi Sudah Belajar Psikologi Tanpa Disadari Iya Betul Kalau Sekarang Kita Ngantongin Duit Tereceh Dan Mungkin Ini Saya ingin Menyambung Sama Kaya Tadi Jadi Itu Kan Perumpamaan Jadi Ada Peribahasa Ada Perumpamaan Ini Bagian Dari Kekayaan Sebetulnya Sasra Betawi Sebetulnya Yang Belum Kita Gali Tadi Jangan Berdiri Di Depan Pintu Terus Kalau Malam Jangan Nyapu Itu kan Kata-kata Orang tua Dulu Yang Punya Makna Punya Nilai Sebetulnya Cuma Kita Gak Bisa Menangkap Apalagi Anak Sekarang Nah Dalam Kotex Ini Saya Ingin Mengusulkan Itu Almarhum Bang Abdul Hair Salah Seorang Penulis Tentang Dia Sasra Bahasa Betawi Itu Punya Dua Kamus Saya Ikut Menerbitkan Edisi Kedua Waktu Itu Tahun 2009 Kamus Betawi Dan Satu Lagi Kamus Perumpamaan Jadi Ada Dua Saya Nggak Tahu Disini Pasti Sudah Punya Nah Ini Saya Selalu Menjadikan Ini Semacam Souvenir Karena Cukup Tebal Jadi Kalau Ada Teman-teman Yang Ini Nah Nih Baca Saya Beli Banyak Waktu Itu Kebetulan Nah Itu Dan Itu Bisa Kita Gali Lagi Soal Tadi Peribahasa Dan Perumah-perumahan Orang tua Yang Udah Jarang Kita Dengar Sekarang Ini Karena Orang tua Sekarang Kan Semua Secara Langsung Dikemukakan Tapi Kalau Orang tua Dulu Itu Tadi Ada Pantangan Ada Pemali Dan Lain-lain Dan Itu Biasanya Dilakukan Dengan Kata-kata Yang Dalam Bentuk Perumpamaan Satu Lagi Pak Nombeki Ini Kan Kita Udah Kemasukan Budaya Luar Ya Apa Namanya Terutama Kipop Ya Itu Begitu Fenomenal Gitu Apa Gak Bisa Kan Kita Juga Punya Budayawan Punya Seniman Yang Bisa Kontribusi Yang Gak Kalah Sebenernya Ya Ini Kalau Saya Melihatnya Gini Itu Memang Dilakukan Sebagai Satu Bagian Dari Strategi Strategi Opensif Budaya Dalam Hal Ini Korea Yang Melakukan Itu Secara Masif Agresi Budaya Invasi Budaya Nah Ini Harusnya Itu Kita Lakukan Juga Secara Ya Bukan Hanya Jakarta Menurut Saya Secara Nasional Gitu Sekarang Strategi Budaya Misalnya Kalau Kita Lihat Industri Film Misalnya Film-Film Hollywood Film-Film Amerika Itu Mengangkat Satu Lokasi Tertentu Itu Melalui Film Muda Sekarang Mereka Kalau Kita Misalnya Jakarta Mengangkat Kota Tua Mengangkat Kampung Condet Misalnya Marunda Cakung Yang Nilai Historinya Demikian Tinggi Itu Dengan Memproduksi Film Yang Di Sana Secara visual Kita Tahu Itu Disisipkan Itu Para Penulis Rio Itu Dengan Dengan Membaca Dengan Literasi Dia Tahu Disana Ada Ini Oh Disana Sejarahnya Begini Sehingga Semua Bisa Nyambung Nah Ini Kita Harus Ciptakan Ekosistemnya Menurut Saya Ini Menjadi PR Bersama Oleh Pemerintah Dan Kita Nah Makanya Dalam Konteks Ini Saya Di LKB Konsen Di Dalam Rencana Pemprov DKI Melakukan Repisi Terhadap Perda Persarian Budaya Nah Karena Ada Dua Hal Pertama Rujukan Dari Perda Ini Dulu Belum Punya Yang Namanya Undang Undang Pemajuan Kebudayaan Jadi Ketika Perda Ini Dibuat 2015 Undang Undang Baru Lahir 2017 Namanya Undang Undang Pemajuan Nah Ini Harus Kita Jadi Rujukan Karena Secara Garis Besar Di Dalam Amanat Undang Undang Itu Sangat Relepan Bagi Membangun Ekosistem Berkesenian Berkebudayaan Di Jakarta Itu Unsurnya Adalah Adanya Perlindungan Adanya Pembinaan Adanya Pengembangan Dan Pemanfaatan Nah Empat Ini Harus Jadi Satu Kesatuan Kebayang Enggak Kota Jakarta Yang katanya Menjadi Kota Global Misalnya Nanti Budaya Lokalnya Tidak Punya Ekosistem Untuk Bisa Dia Tumbuh Dan Berkembang Kita Belajar Dari Bali Misalnya Bali Setahun Sekali Dia Punya Pekan Kesenian Bali Yang Berlangsung Selama Sebulan Penuh Coba Coba Kalau Kita Lihat Di Jakarta Apakah Ada Pekan Kesenian Betawi Yang Enggak Usah Sebulan Satu Minggu Misalnya Itu Artinya Apa Ekosistemnya Belum Ada Nah Di Dalam Konteks Perubahan Perda Nanti Ini Harus Ada Jadi Misalnya Yang Saya Maksud Ekosistem Adalah Semua Stakeholder Dilingkup Misalnya Level Kecamatan Misalnya Itu kan Punya Tadi Kekayaan Lokal Yang Bisa Berkembang Dari Sisi Budayanya Dari Sisi Misalnya Tadi Budaya Kemudian Kulinernya Busananya Kemudian Juga Upaya UMKM Kalau Ekosistemnya Tercipta Nanti Meningkat Di tingkat Kota Sampai Provinsi Itu dengan Sendirinya Akan Hidup Yang Namanya Pelaku Seninya Hidup Industri Kreatif Hidup Karena Didukung Oleh Tadi Berarti Upaya Pengalihan Adalah Bagaimana Kita Cipta Perda Yang Lebih Komprensif Yang Keterlibatan Semua Stakeholder Menjadi Satu Gerakan Yang Seiring Sejalan Tidak Parsial Kalau Kaya Lutfi Dengan 26.000 Orang Yang Dibawa Kaya Lutfi Ini Itu kan Pasti Berbagai macam Level Terus Kegiatannya Apa aja Yang Berkaitan Dengan Literasi Tadi Adung Ngaji Terus Kira-kira Kedepannya Apakah Ada Ya Saya Berharap Disini Kalau Semua Anggota Itu Jadi Anggota Perpustakaan Kita Juga Karena Ini Adalah Milik Masyarakat Jadi Perpustakaan Begitu Juga Sanggar Sanggar Yang Ada Di LKB Kalau Misalnya Bisa Bawa Kesini Jadi Anggota Perpustakaan Sini Satu Hal Yang Baru Sia Sahabat Kami Jadi Kita Bisa Bersinergi Untuk Mengembangkan Budaya Literasi Jadi Itu Kita Lakukan Misalnya Kemaren-marin Kan FBR itu Punya Channel Youtube Kemudian Sekarang Dikembangkan Juga Ada Website Tulisan Untuk Portal-portal Berita Sehingga Agak Bisa Menumbuhkan Minat Baca Teman-teman Sepanjang Ini kan Kalau Visual Kadang Memang Lebih Menarik Ketimbang Tulisan Banyak Orang Lebih Suka Menonton Ketimbang Membaca Tapi Dengan Dua Perimbangan Itu Ada Portal Berita Untuk Tulisan Tulisan Online Ada Visual Jadi Itu Salah Satu Upaya Kita Untuk Mengajak Teman-teman FBR Agar Mencintai Literasi Jadi FBR Sudah Main Medsos Untuk Mesosialisasi Seluruh Kegiatan Begitu LKB Mungkin Itu Saja Yang Bisa Kita Perbincangkan Dalam Kali Ini Untuk Para Kawan Purpus Dan Kaula Sastra Sebelum Akhiri Mungkin Ada Closing Statement Dari Untuk Harapannya Kedepan Tentang Literasi Jakarta Bagaimana Budaya Baca Bagaimana Apa Yang Menjadi Saran Masukan Dan segala Macam Silahkan Saya Sangat Berharap Bahwa Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Kawan Perpustakaan Jakarta Itu Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi Agar Minat Baca Masyarakat Terutama Warga Jakarta Itu Menjadi Lebih Tinggi Dan Lebih Besar Sehingga Nantinya Mereka Tidak Mudah Terjebak Dalam Berita-berita Hock Berita-berita Yang tidak Lagi Bermanfaat Yang hanya Menjadi Sampah Bagi Mereka Jadi Apapun Nanti Yang Mereka Baca Mereka Sudah Punya Kemampuan Untuk Memilah Dan Memilih Mana Yang Harus Mereka Ambil Mana Yang Harus Mereka Buang Dan Itu Tidak Mungkin Bisa Sendiri Tentunya Harus Berkolaborasi Bekerjasama Bersinergi Dengan Banyak Orang Mudah-mudahan Kedepan Bisa Lebih Maju Lagi Terima Kasih Silahkan Saya Sepakat Saya Kira Memang Dinas Perpusakaan Itu Salah Satu Menjadi Tugasnya Bagaimana Meningkatkan Kesadaran Berliterasi Termasuk Literasi Tentang Betawi Ini Penting Agar Apa Generasi Baru Itu Juga Tahu Apa Tentang Betawi Sejarahnya Seperti Apa Apa Peran Daripada Tokoh-tokohnya Misalnya Karena Kita Sangat Kaya Sebetulnya Sayang Literasi Tentang Itu Masih Sang Sedikit Karena Itu Saya Kira Misalnya Bagaimana Bagaimana Warisan Karya Karya Para Penulis Misalnya Seperti Almarhum Bang Abdul Hair Itu Bisa Katakanlah Dipelihara Oleh Dinas Perpusakaan Ini Bagaimana Juga Katakanlah Buku-buku Kitab-kitab Dari Kiai-Kiai Betawi Juga Banyak Itu Juga Harus Menjadi Bagian Dari Kekayaan Literasi Di Dinas Perpusakaan Ini Sehingga Orang Tahu Karena Sebetulnya Tradisi Literasi Betawi Itu Sudah Sangat Tinggi Jauh Jauh Sebelum Tokoh-tokoh Yang Lain Itu Belajarnya Sebelum Sama Tokoh-tokoh Betawi Cuma Kekurangannya Literasi Tentang Itu Kita Kurang Karena Itu Saya Sangat Mendukung Literasi Literasi Terkait Itu Saya Terakhir Misalnya Menulis Kemarin Ketika Peristiwa 19 September Bagaimana Peristiwa Ikada Itu Demikian Heroik Saat Itu Orang Jakarta Tahu Apa-apa Saya Menulis Di IG Saya Bahwa 19 September Rapat Raksasa Ikada Itu Membuktikan Orang Betawi Menjadi Gada Terdepan Untuk Menjaga Kemerdekaan Yang Yang Dipelokamirkan Pada Tanggal 17 Agustus Itu Yang Datang Adalah Orang-orang Betawi Dari Sekitar Sini Semua Kalau Enggak Lapangan Monas Mana bisa Penuh 300.000 Orang Saat Itu Nah Kan Kan Gini Harus Direterasikan Harus Ada Yang Kalau Enggak Maka Generasi Kedepan Akan Semakin Buta Ketika Generasi Muda Tidak Tahu Sejarahnya Maka Dengan Sendirinya Secara Perlahan Maka Dia Akan Terhapus Dari Catatan Sejarah Dan Kita Tidak Mau Terjadi Kepada Betawi Terima Kasih Ya Terima Kasih Bincang Bincang Kita Kali Ini Oleh Bapak K.A.J. Butri Dan Bang B.K. Bertani Beliau Adalah Toko-toko Betawi Di Masing-masing Bidang Bidangnya Yang Satu Anggotanya Banyak Yang Mudah-mudahan Ini Bisa Bersinergi Dengan Dinas Perpustakaan Bagaimana Kita Menggerakkan Budaya Baca Di Masyarakat DKI Jakarta Melalui Gar-du-garu Yang Ada Kita Jadikan Perpustakaan Perpustakaan Mini Yang Nanti Mentornya Tentunya Dari Anggota-anggota Itu sendiri Lalu Dari Bang B.K. Disitu Ada LKB Punya Sanggar Cukup Banyak Ada 300 Sanggar Mana Tahu Kita Bisa Bersinergi Kita Bikin Perpustakaan Seni Budaya Di Masing-masing Sanggar Tidak Hanya Aktifitasnya Tapi Ini Menjadi Bagian Bagaimana Kita Menggerakkan Masyarakat Untuk Sama-sama Berbudaya Baca Lebih Aktif Lagi Itu Saja Yang Kali Ini Kita Bisa Perbincangkan Dengan Toko-toko Betawi Kita Untuk Itu Kami Firman Sah Kepala Dinas Perpustakaan Dan Karisipan DKI Jakarta Mengucapkan Undur Diri Bagi Kawan Perpus Dan Kaulah Sasar Semua Salam Literasi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh